Intro Gareth Bale, Madrid no Wales yes Gareth Bale lagi jadi sorotan, Bale masih dibekap cedera dan tidak akan memperkuat Real Madrid di akhir pekan ini. Tapi sudah, ia akan panggilan tim Naswales. Gareth Bale menderita cedera otot di sesi latihan Real Madrid pada pertengahan September lalu. Dirinya baru bermain 3 kali di Liga Spanyol. Lalu absen pada 8 pertandingan selanjutnya. Cedera otot sudah menghantui Gareth Bale sejak sekitar 2 musim terakhir. Itulah yang membuatnya jadi pesakitan, selalu dibangu cadangkan dan juga hilang kesempatan bermain. Gratis dari marca bahwa Gareth Bale dipastikan tidak akan bermain di pertengahan pekan ini kalau Real Madrid kontra Sektar di Liga Champions dan kontra Rai Falecano di Minggu 7 November dini hari waktu Indonesia Barat. Bale diketahui sudah membaik kondisinya dan berlatih. Namun, Bale masih berlatih sendiri, belum bergabung bersama tim. Meski begitu, Gareth Bale diketahui mengiakan panggilan tim Naswales dalam jeda internasional pertengahan November ini. Wales akan berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia 2022, zona Eropa kontra Belarus, 14 November, dan Belgia, 17 November. Pelatih Wales robek pagi juga menyebutkan bahwa membutuhkan jasa Gareth Bale meski kini. Kondisi Bale belum 100% fit dan bisa saja makin gawat kondisinya kalau cederanya kumat lagi. Pihak Real Madrid dikabarkan memberi lampu hijau kepada Bale untuk membela negaranya. Tampaknya Luz Blanco sudah tak acu kepada pemain berusia 32 tahun itu. Milan dan Madrid ingin dengar Carlos Dekatelaere. Rasenari diketahui merupakan satu dari sejumlah kelepapan atas Eropa yang menaruh minat untuk membajak Dekatelaere. Namun klub burger tersebut bakal memasang bantrul serangit untuk bintang muda mereka. Menurut pemberitaan terkini dari futbol primer, playmaker muda Belgia tersebut tengah menjadi sorotan menyusul performa fantastisnya di Liga Champions. Dan beberapa klub elit pun mulai mengendusnya. Sumber asal Spanyol-Espanyol juga mengabarkan bahwa asal pemain pun telah masuk dalam daftar target Luz Blancos dan jika ia terus bersinar, seperti sekarang ini mereka mungkin akan mengambil langkah serius untuk membajaknya. Kerati demikian pemberitaan dari situs asal Belgia menambahkan bahwa Milan, Napoli, Liverpool, Everton, dan West Haminated juga tengah memantau situasi bintang 20 tahun tersebut yang bisa bermain baik sebagai gelandang serang maupun striker. Klub Berge bahkan sudah berharap bisa mendapatkan tembusan mahal dari penjualan produk cipulan akademi mereka dan isu yang beredar menyatakan mereka menginginkan mahar setidaknya 45 juta euro atau setara 720 miliar yang akan membuatnya menjadi pemain termahal yang hijrah dari Belgia sepanjang sejarah. Masih belum jelas apakah klub-klub berminatnya tersebut bakal bersedia menguncurkan dana sebesar itu. Nomor senerit tampaknya harus bersaing dengan Madrid jika mereka benar-benar ingin memboyong dekat laire ke seri A. Ancelotti mengklaim bahwa Jovic bahagia bermain di Madrid. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jovic memang mengalami kesulitan sejak kedatangannya dari Etrafakford pada tahun 2019 dengan biaya sekitar 60 juta euro. Pemain berkebangsaan Serbia itu mengalami kesulitan menembus tim utama Real Madrid karena berada di belakang karim Benzema dan dia jarang tampil mengesankan ketika diberi kesempatan. Bahkan ketika memutuskan untuk mengistirahatkan Benzema, pelatih yang disapa Akrabdon Carlo tersebut justru memilih untuk menjadikan Mariano Diaz sebagai starter. Tak mengherankan rumor Jovic bakal meninggalkan Santeko Berabeu semakin gencar. Kabarnya Los Blancos setiap untuk melepasnya demi mendapatkan uang. Ada beberapa tim yang dikabarkan siap untuk menampungnya, salah satunya adalah Arsenal. Namun Ancelotti justru membantah bahwa sang penyerang bakal meninggalkan Los Blancos pada bursa transfer musim panas ini. Dia mengklaim bahwa sang penyerang bahagia bermain di Los Blancos. Saya pikir Jovic baik-baik saja, dia senang berada di sini. Saya mencoba memberinya semua cinta yang mungkin katanya. Menjelang pertanian Real Madrid dengan Saktar Donetsk, bagaimana diberitakan futbol Espana? Dia adalah pemain yang saya sukai sebagai striker, dia tahu itu. Dia memiliki striker terbaik di dunia di depannya di Benzema. Dia harus memiliki keyakinan bahwa dia akan memiliki kesempatan dan bahwa dia dapat pulih dengan baik sambungnya. Target Vinicius di Madrid Tekken Kodrak Baru dan Main Untuk Waktu Yang Lama di Areal Vinicius Junior menegaskan ia tak sabar untuk segera menaikkan kodrak baru karena hal itu bisa membantunya merealisasikan mimpinya yaitu bermain untuk waktu yang lama bagi Real Madrid. Vinicius gabung Madrid sejak tahun 2018 lalu, pemain asal Brazil itu sempat mengalami masa-masa sulit di areal. Bahkan ia pernah berusaha diasingkan oleh Karim Benzema. Akan tetapi pemain berusia 21 tahun tersebut dari waktu ke waktu makin berkembang. Musim ini, Vinicius tampil apik bersama Madrid yang menjadi salah satu pemain kepercayaan Carlo Ancelotti. Berkat performa yang apik pada musim 2021-2022 ini, telah Madrid dikabarkan siap memberikannya kodrak baru. Madrid juga disebut akan segera menggelar negosiasi dengan Vinicius Junior terkait kodrak baru. Vinicius sempat ditanya soal masalah kodrak tersebut. Dia mengaku tak sabar untuk memperbarui kodraknya dengan Madrid. Tentu saja saya ingin memperbarui kontrak saya. Saya ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, tetapi saya sangat tenang dengan semua itu. Semua pada waktu yang tepat, kata Vinicius kepada TNT Brazil via Sport Mall. Kontrak yang saya miliki masih berlaku sejak saya masih berusia 16 tahun. Tidak masalah kapan saya akan memperbarui. Berapa banyak yang saya dapatkan. Yang penting adalah kepuasan berada di tim terbaik di dunia, tegasnya. Seperti yang disebut sebelumnya, Vinicius Junior bisa tampil apik di Real Madrid di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Saat ditanya apa rahasianya bisa meningkatkan performa sang winger muda, Ancelotti mengaku yang sebenarnya tak berkontribusi apapun atas permainan apik Vinicius. Saya tidak melakukan apapun. Saya hanya memainkan dia dan mempercaya dia. Jelas, dia layak mendapatkan itu karena dia bermain sangat baik dan terus mencetak gol. Ujar Ancelotti di Real Madrid.com Seperti yang saya katakan, berulang kali saya bukanlah pesulam. Saya mencoba melakukan yang terbaik dan mempercaya setiap pemain. Musim ini, Vinicius Junior telah tampil sebanyak 14 kali bagi Real Madrid di semua ajang kompetisi. Ia berhasil melesakkan 9 gol dan 5 asis. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!